Ya, pemirsa ratusan anggota POPP Merangin melakukan demonstrasi ke kantor Bupati Merangin. Mereka menuntut agar kaset POPP Merangin Sopra ini dinonaktifkan karena dinilai arugan dan tidak memperjuangkan kesejahteraan anggota. Tidak seperti pemandangan biasanya, ratusan anggota POPP yang seharusnya mengamankan aksi demonstrasi di kantor Bupati Merangin. Namun kali ini ratusan anggota POPP malah melakukan aksi demonstrasi ke kantor Bupati Merangin. Kedatangan ratusan anggota POPP ini merupakan bentuk kekecewaan yang selama ini tertumpuk selama kepemimpinan Sopra ini sebagai kaset POPP Merangin. Dimana selama ini Sopra ini dinilai sangat arugan terhadap para bawahannya dan hanya mementingkan diri sendiri. Dalam aksinya, para anggota POPP meminta Bupati Merangin agar menonaktifkan Sopra ini sebagai kaset POPP Merangin. Meminta agar kembali menaikkan honarium yang di tahun ini berkurang padahal anggota masih tetap seperti tahun sebelumnya. Selain itu, kesejahteraan para petugas piket juga minta diperhatikan seperti tahun sebelumnya. Yang jelasnya tuntutan kami itu Pak tentang kesejahteraan kami dengan gaji kami sekarang Pak, dengan anggaran yang sama itu Pak. Bahwasannya kan anggaran kami melihar Pak. Dan saat ini kan kami tahun belakang pun gaji kami Pak dan tahun ini diturunkan Pak. Nah inilah pokok pertanyaan kami untuk mencoba dengan anggaran yang sama dan orang yang sudah berkurang tepatnya Pak. Aksi demonstrasi yang dilakukan oleh ratusan POPP Merangin ini akhirnya disambut oleh Wakil Bupati Merangin, Nilwal Yahya. Dan meminta perwakilan anggota POPP untuk hirin secara tertutup. Riko Saputra, Cik TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!